Imam Tanpa Bayangan Jilid 2. EHMMM seorang lelaki setengah baya bertopi kulit kecil muncul dari balik ruangan dengan wajah kaku, mendadak hardiknya. Titik 2. Hei pelayan sialan, apa yang sedang kau gerutukan? Oh oh oh, oh oh, kiranya tuh Aci yang kue, eh, aku, aku baru. Bilang, cuaca ini hari sangat bagus, matahari yang bulat membuat hati kita jadi hangat. Omong kosong, terang-terangan aku dengar kau sedang mengomeli nama penginapan tua Sun Hangku yang kurang baik. HMMM, kau anggap sekolahmu jauh lebih tinggi dari aku? Ah ah ah, mana, mana, cuma kelinci cucu monyet baru mengatakan nama dari penginapan ini kurang baik, aku mengerti. Chi yang kue, eh, memberi nama itu agar usaha dagang kita lancar selalu, bagus, coba kau terangkan lebih jauh, aku ingin tahu sampai di. Manakah pengertianmu mengenai merek penginapanku ini? Seng pelayan gosok-gosok matanya lalu berkata dengan bangga. Titik 2. Gunung Cingsia begitu tinggi, kita yang melakukan usaha dagang begini sebagian besar tergantung pada orang-orang yang naik gunung untuk pasang hiu, oleh karena itu kami selalu berharap agar perjalanan mereka lancar, selain cepat-cepat naik gunung dan cepat-cepat turun gunung. Konyol, kalau naik gunung biar lancar itu memang betul, dengan begitu bisa mengurangi beban seng pelancong yang sedang mendaki. Kalau turun gunung juga terhembus angin, bukankah mereka bakal jatuh terpelanting? Kalau anginnya terlalu gede, tentu saja terpelanting, konyol layo enyah dari sini. Pelayan itu jadi ketakutan buru-buru ia sambar bangkunya lalu lari masuk ke dalam ruangan. Pada saat itulah mendadak, terdengar suara keleningan berkumandang datang, tak usah dipandang lagi, Elooci yang kue itu tau seng Dewi Ayu yang tinggal di kuil Hwekaan di atas gunung sedang lewat di situ. Ia tarik napas dalam-dalam, pikirnya. Ah 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 ah, aku harus tenangkan hati, jadi kalau berjumpa dengan Hwe Sian Chu nanti tidak sampai gugup hingga tak dapat berbicara, teringat tempo dulu, saking kagumnya ku pandang wajahnya yang ayu, sampai bibirku terasa kaku dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Suara keleningan kedengaran makin nyata, dalam sekejap metu suara itu sudah tiba di depan pintu penginapan, dengan wajah penuh senyum simpul ciang kue itu lantas menegur. Hei Sian Chu, apakah ini hari kau turun gunung lagi? Seorang gadis cantik jelita dengan menunggang di atas sebuah keledai kecil warna putih berdiri di hadapannya, tampak darah itu tersenyum. Sungguh deras hujan yang turun beberapa hari ini, mumpung ini hari terang, aku hendak turun gunung membeli barang keperluan sehari-hari. Ia mendongak memandang kain terpali yang berkibar terhembus angin, lalu gumamnya. Penginapan tua Sun Hong, penginapan tua Sun Hong, aaa, siapakah manusia di kolong langit yang selalu lancar harapannya bagaikan terhembus angin? Biji matanya bening kelihatan bertambah sayu, sekilas rasa sedih menghiasi wajahnya yang ayu, perlahan-lahannya menghela nafas panjang. Hei Sian Chu, kau, kenapa kau nampak begitu sedih dan murung, tegur ciang kue penginapan itu bagaikan orang mabok. Jalan hidup manusia di kolong langit hanyalah selapis awan yang gelap, hanya dengan tongkat penderitaan barulah kita dapat tembusi awan gelap yang penuh kesedihan itu. Perlahan-lahannya tepuk keledainya, diiringi suara keleningan yang nyaring, gadis itu membuang pandangannya jauh ke depan. Tongkat penderitaan, kabut kesedihan, ciang kue itu dibikin bingung dan tidak habis mengerti. Sorot metu seng gadis yang sedih itu lambat-lambat ditarik kembali dari kejauhan, ketika memandang wajah seng ciang kue yang lucu tak tahan ia tertawa. Hei, kalau aku tidak beritahu kepadamu, dari mana kau bisa tahu, ia tepuk kepala keledainya dan berseru, ciang kue, aku pergi dulu. Keledai putih itu perlahan-lahan berjalan tinggalkan penginapan itu, diiringi suara keleningan yang nyaring terdengar darah itu bersenandung dengan nada yang pedih. Bunga mekar bunga layu berulang terjadi, berkumpul terburu-buru, berpisah pun tergesa-gesa. Ku dengar suara kicauan burung nuri, tapi dimanakah kau berada? Asap kian menebal, hujan kian deras. Tatkala ia menembusi kabut tipis yang melayang di atas permukaan, mendadak dari luar dusun berjalan datang dua ekor kuda yang penuh berlepotan lumpur. Sinar matanya yang sayu mendadak bercahaya terang, dengan pandangan termangu-mangu ditatapnya kedua orang penunggang kuda itu tanpa berkedip. Laksana kilat kuda-kuda itu melaju ke arahnya, darah tersebut berseru tertahan, wajahnya menampilkan cahaya kejut, girang dan tercengang, bibirnya terpentang lebar seakan-akan hendak berteriak. Tapi tatkala satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia segera batalkan niat tersebut dan perlahan-lahan tundukkan kepalanya, dengan sedih ia berpikir. A-a-a-ai, buat apa aku panggil dirinya setiap kali ku jumpai dirinya, aku lantas teringat akan diri perkin huwi. Kiranya orang yang dijumpai darah ayu itu bukan lain adalah Ouyanggong si kakek tua konyol itu. Terdengar Ouyanggong dengan suara penuh kegirangan sedang berkata, Anjing buduk neneknya, pin itu betul-betul bukan manusia sembarangan, dua tahun berselang dia masih merupakan seorang bocah keparat yang sama sekali tidak mengerti akan ilmu silat, sekarang nama besarnya sudah tercantum di antara tujuh jago pedang dari dunia persilatan. HMMM Hektometer C-L-O-T, tahukah kau apa sebabnya ia diberi sebutan sebagai jago pedang berdarah dingin? Di kolong langit hanya aku seorang yang tahu akan sebab-sebabnya, justru karena dalam hatinya hanya senang dengan he-e-syokpeng si perempuan tujuh itu, maka terhadap perempuan lain ia tidak ambil peduli. Ucapan itu diutarakan keras dan lantang, setiap patah kata seolah-olah martil yang menghantam dada gadis itu, tak tahan lagi darah ayu penunggang keledai itu angkat kepala dan berseru. Hei si ular asap tua, Owoyanggong. Sebenarnya Owoyanggong yang berjalan bersama-sama seorang lelaki berjubah merah tidak menaruh perhatian sama sekali. Terhadap darah ayu penunggang keledai yang ada di pinggir jalan, tetapi setelah mendengar teriakan itu, buru-buru ia menoleh. Hei setan cilik, kiranya kau? Di tengah bentakan keras, si kakek tua konyol itu loncat turun dari kudanya dan lari menghampiri gadis itu. Kenapa kau bisa berada di sini? Di mana ayahmu si racun tua he-e-gonglem? Seng darah ayu yang bukan lain adalah he-e-syokpeng itu segera tertawa getir. Suhuku melarang aku berada bersama-sama ayah, maka aku lantas diboyong kemari. Dengan pandangan tajam diawasinya wajah gadis itu dari atas hingga ke bawah, tatkala dijumpainya gadis itu pemurung dan wajahnya sayu, Owoyanggong segera menegur kembali. Hei setan cilik, kau banyak berubah. Berubah perlahan-lahan he-e-syokpengalihkan sorot matanya ke tempat kejauhan, awan putih bergerak di angkasa, setiap saat bisa berubah-ubah mengikuti keadaan, sudah jamak bagi kita manusia untuk berubah pula mengikuti situasi di sekitarnya. Selama dua tahun ini, siapa bilang aku tidak berubah? Bukan saja wajahku berubah, hatiku pun telah berubah semakin tua. Owoyanggong tertegun lalu menggeleng. Siokpeng, aku tidak dapat memahami dirimu. Siapakah di dunia ini yang dapat memahami diriku gadis itu tersenyum, memandang rambut Owoyanggong yang kacau tidak karuan, ia berkata kembali. Hei ular asap tua, kau pun berubah, meskipun kau masih mengenakan jubah kulit kambing, tapi mana huncu emu? Owoyanggong semakin tertegun. Kau sudah kelihatan bertambah dewasa, gumamnya lirih. Manusia tentu saja akan meningkat jadi dewasa, bukankah begitu aku rasa kau tentu gembira bukan melihat aku bertambah dewasa. Sinar matanya beralih ke atas tubuh lelaki jubah merah yang ada di sisi orang tua itu, kemudian tanyanya, siapakah dia? Mengapa keadaannya seperti kau, rambutnya kusut, jenggot panjang dan bau kecut, apakah dia adalah muridmu? Haaah, 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 dia adalah tuan penolongku, si pendekar jantan berkapak sakti C.E.Tian Gak yang sudah tersohor namanya di sepak, apakah kau ingin bertemu dengan dirinya? Dengan cepat hei ei syok penggelengkan kepalanya. Sekarang aku tidak ingin berjumpa dengan siapapun, wajahnya mendadak memerah. Apakah kau pernah berjumpa dengan Pek In Hui? Oh oh, sampai sekarang kau masih belum melupakan dirinya buru-buru hei ei syok peng menghindarkan diri dari pandangan. Oh yang gong, memandang ujung jubah C.E.Tian Gak yang berkibar terhembus angin, katanya lagi dengan suara lirih. Bagaimana keadaannya sekarang? Selama dua tahun terakhir belum pernah ku dengar akan kabar beritanya. Kakek moyang anjing buduk itu benar-benar tak tahu diri, bulan berselang ketika aku bertemu dirinya, ia sedang bersiap-siap memasuki perkampungan Taibie San Chung yang ada di luar kota Seng Tok. Siapa sangka si neneknya anjing buduk itu telah ajak aku berkelahi hanya lantaran seorang bocah perempuan dari luar lautan, ia telah putuskan hubungan dengan diriku. Apa? Dia sudah putuskan hubungan dengan dirimu lantaran seorang gadis teriak he-e-syok peng dengan wajah berubah hebat. Siapakah nama gadis itu? Dia bernama Itgwan Pitglyok, murid dari Tiantai Eloonie salah satu di antara tiga dewa dari luar lautan. Ia merandek sejenak kemudian tertawa terbahak-bahak, terusnya. Titik dua. Memandang wajahmu yang patut dikasihani, biarlah terus. Terang ku beritahukan kepadamu, dia bukan mencintai Itgwan Pitglyok itu sebaliknya lantaran bencinya maka ia telah putuskan hubungan dengan diriku. Sehabis mendengar keterangan ini he-e-syok peng baru merasa hatinya lega, merah jengah selembar wajahnya. Cis! Siapa yang peduli dia mau mencintai siapapun juga? Apa sangkut pautnya dengan aku? Ha-a-ah, 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 di kolong langit hanya he-syok peng seorang yang paling bisa mengurusi Petinhui mencintai orang lain atau tidak. Cis! Ular asap tua, makin tua kau makin menjadi, mulutmu selalu saja usil. Ha-a-ah, 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 begitu baru mirip si setan licik pada dua tahun berselang. Kalau kau masih saja ngacobe lo, aku segera pergi dari sini. Habis berkata ia lantas menggait perut keledainya dan siap berlalu dari tempat itu. Ouyanggong sendiri kendati dalam hati mengerti bahwa gadis itu hanya menger tak sambal belaka, namun karena takut ia benar-benar berlalu dari sana, maka segera teriaknya. Hei, mari ke sini, biar ku katakan jejak mengenai Petinhui HMMM, siapa yang sudi mencari tahu nasibnya, biar hidup atau mati apa hubungannya dengan aku? Sekalipun berkata demikian namun taurung gadis itu menghentikan badannya juga dan kembali ke hadapan si kakek tua itu. Ouyanggong tidak menggoda lebih lanjut, ia mendehem ringan kemudian berkata. Di antara tujuh jago pedang dari dunia persilatan yang mulai tersohor namanya dalam dunia kangou dewasa ini, Petinhui menempati kedudukan nomor tiga, dia disebut orang sebagai si jago pedang berdarah dingin. Walaupun tadi secara diam-diam Hei, Syokpeng telah mencuri dengan pembicaraan Ouyanggong mengenai diri Petinhui, namun sekarang setelah mendengar keterangan itu sekali lagi, ia tetap merasa girang. Sambil menggigit bibir lantas tanyanya, kenapa ia disebut orang sebagai si jago pedang berdarah dingin? Haaah, 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 tentang soal ini, lebih baik tanyalah kepada dirimu sendiri. Sudah tentu Hei, Syokpeng mengerti apa yang ia maksudkan, namun untuk menutupi rasa jengahnya ia menukas. Kenapa harus bertanya kepada diriku sendiri? Apa hubunganku dengan dirinya? Selama ini namanya tersohor di daerah sekitar Provinsi Sochuan serta H.O.L.M., Aku rasa kau yang selalu mengasingkan diri dalam wilayah Biau tentu tak tahu bagaimanakah tindak tanduknya. Ia mendehem ringan, lalu terusnya. Dibicarakan dari wajahnya yang genteng serta potongan badannya yang kekar dan gagah, tak usah diragukan lagi banyak kaum gadis yang tergila kepadanya, Tetapi ia sama sekali tidak tertarik oleh mereka. Coba pikirlah, kalau dia bukan dikarenakan dirimu mengapa bisa bertindak demikian? Betapa girang hati Hei, Syokpeng setelah mendengar perkataan itu, namun diluaran dengan wajah kaku serunya. Setan ular asap tua, kau jangan ngacobelotak karuan, aku mau pergi. Kali ini ia benar-benar menggapit perut keledainya dan berlalu dari situ. Hei Buddha! Suhumu serta kau tinggal di mana teriak Ouyanggong keras-keras. Derap kaki keledainya kian lama kian menjauh, tampak Hei, Syokpeng sambil menoleh sahutnya. Kami tinggal di dalam kuil Huyakaan di atas gunung Cingsia, asal kau tanyakan di manakah rumahnya Hei, Siancu, semua orang akan memberi petunjuk kepadamu. Hei, Siancu sambil garuk-garuk rambutnya yang kusut, Ouyanggong bergumam seorang diri, Hei setan cilik, sejak kapan kau berubah jadi Hei, Siancu? Setiap kali ia teringat akan senyuman manis yang diperlihatkan darah itu dikala mendengar nama Pek Inhoi, hatinya lantas ikut gembira, maka sambil geleng kepala pikirnya. Dia begitu mencintai diri Pek Inhoi tapi di hadapanku masih saja berpura-pura seperti hambar dan tidak menaruh perhatian. Hei, dianggapnya aku si orang tua tidak mempunyai pengalaman mengenai soal ini. Masa masih saja mau membohongi aku? Senyuman bangga tersungging di bibirnya, mendadak ia saksikan C.E. Tian Gak sedang loncat turun dari kudanya. Terdengar orang itu berkata sambil tertawa ringan. Oh yang elo oto ako, apakah kau merasa sedih karena harus merawat lukamu selama beberapa hari hingga mengakibatkan perutmu yang buncit jadi kecil? Tanda petik. A-a-a soal itu sih aku tidak ambil pusing asal makan nasi lima hari lagi, perutku akan kembali jadi buncit. Ia berpaling menuding ke arah belakangnya dan berkata lebih jauh. Sudah kau lihat bocah perempuan itu? Dia bukan lain adalah Hei, Hei, Syok Peng yang sering kuceritakan kepadamu, dan dia pula gadis idaman si jago pedang berdarah dingin perkin huwi. Oh oh, kiranya dia sungguh tak kusangka baru saja kau membicarakan soal dirinya, aku lantas bisa melihat rot wajahnya. Eh, wajahnya memang cantik jelita, tidak aneh kalau perkin huwi telah menolak cinta kasih kaum gadis dunia persilatan yang begitu banyak mengejar-kejar dirinya. Tadi, kenapa kau tidak datang kemari untuk melihat wajahnya lebih jelas? Sebaliknya malahan berdiri saja di situ. C. E. Tian gak tertawa getir. Huncu E. Gede, coba kau lihat tampangku, masa manusia macam begini pantas kalau berdiri berjajar dengan gadis secantik itu? Bila dia wajahku, jangan-jangan bisa melarikan terbirik-birit. Meskipun di luaran ia berkata demikian, dalam hati pikirnya, mana aku boleh biarkan dia mengetahui bahwasannya aku bukan. Lain adalah pekin huwi yang tempo dulu telah melarikan diri dari gunung Tian Chong dengan badan menderita. Keracunan pin telah mengasingkan diri dari dunia persilatan, buat apa aku harus mencari kesulitan dan kerepotan di dalam kalangan percintaan yang memusingkan kepala? Hutangku terhadapnya baru saja dibayar, kenapa harus berhutang lagi? Bukankah aku akan jadi seorang manusia bodoh? Dalam pada itu dengan pandangan tajamu yang gong sedang memperhatikannya, tiba-tiba ia berkata. C. E. Loote, setelah kupandang pulang pergi, rasanya makin lama kau semakin mirip pekin huwi, bila kumismu dihilangkan kemudian rambutmu dibereskan maka aku pikir kalau kau berdiri sejajar dengan pekin huwi, sulit bagiku untuk membenakannya. Dalam hati C. E. Tian gak merasa terperanjat, namun di luaran ia segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah, ha-ah-ah, ha-ah-ah-ah, manusia kasar dan tidak kenal sopan santun macam aku mana bisa dibandingkan dengan pekin huwi yang halus budinya serta tampan wajahnya? Elo oto ako, rupa-rupanya kau sedang mengejek diriku. Bibiro yang gong bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu, namun dengan cepat C. E. Tian gak sudah tepuk bahunya sambil berseru. Ayuh berangkat. Apa gunanya kita membicarakan persoalan yang tak berverguna di tempat ini? Kita harus mencari satu tempat yang bagus untuk beristirahat, malam nanti aku masih harus melakukan perjalanan naik ke atas gunung Cingsia. Melihat C.E. Tian Gak sudah mencemplak kudanya berlalu, dengan perasaan apa boleh buat O yang gonggeleng kepalanya dan bergumam. Selamanya aku dibikin tak habis mengerti sebenarnya siapakah dia? Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan jiwaku dari pengawasan Song Kim To Alama serta empat jago pedang? Perlahan-lahan ia mencemplak kudanya dan menyusul dari belakang manusia aneh tersebut. Memandang gunung Cingsia yang menjulang tinggi ke angkasa, ia menghela napas panjang. Gunung Cingsia, gunung Cingsia. Sungguh tak nyana dua tahun kemudian aku telah kembali lagi ke sini. Dengan rasa dongkol dan penuh kemarahan sambungnya lebih jauh. Huuu semuanya ini gara-gara pekin hui bajingan cecunguk anak anjing budukan itu, wataknya jauh lebih keras dari cadas di puncak gunung. C.E. Tian Gak dapat mendengar semua omelan itu dengan jelas, cuma ia tidak menunjukkan reaksi apapun kecuali tertawa getir. Memandang rentetan hutan bambu yang terbentang di depan mata, C.E. Tian Gak tertawa getir, pikirnya. K.E. Tian Gak tertawa K.E. Tian Gak tertawa Akibat pukulan Song Kim Toa lama dikalah menolong O.Yang Gong Tempo dulu selamanya tak bisa sembuh. Sudah lama dia putar otak memikirkan persoalan ini, namun belum berhasil juga untuk menemukan satu keruk yang bagus untuk mendapatkan kitab pusaka I.E. Chin Keng tersebut. Sebab dia tahu setelah menderita luka dalam secara beruntun ditambah pula dengan luka yang baru belum sempat ia mendapatkan waktu untuk beristirahat, hal ini bisa mempengaruhi isi perutnya dan mempengaruhi pula kepandaian silatnya. Bila ia harus menembusi hutan bambu ini dengan kekerasan maka berpuluh-puluh keleningan yang digantungkan pada jaring baja di sekeliling tempat itu pasti akan berbunyi dan kedatangannya pasti ketahuan, dalam keadaan begitu sulit baginya untuk melepaskan diri dari cengkeraman H.E.K.L.O.N.I.E. Sekarang, dia jadi merasa gemas, dongkol karena Ouyanggong tidak tahu akan kedatangannya ke Gunung Cingsia serta datang membantu dirinya. Dikala ia masih kebingungan itulah mendadak terdengar suara keleningan yang amat nyaring berkumandang di tengah hutan bambu, diikuti terdengarnya suara teriakan Ouyanggong yang keras bagaikan sambaran geledek. Koin Elo Onikou, ayuh keluar kau dari seorangmu. Koin Elo Onie pikir C.E.T. yang gak dengan perasaan tercengang bercampur tertegun. Dari mana si ular asap tua bisa tahu? Kalau dalam kuil Hwekaan terdapat seorang Nikou tua yang bernama Koin Elo Onie. Tapi dengan cepat ia tertawa, pikirnya lebih jauh. Tingkah laku macam dia juga terhitung suatu hal yang luar biasa, rasanya di kolong langit jarang terdapat seorang manusia yang mendatangi kuil Nikou di tengah malam butas sambil berteriak-teriak suruh Seng Nikou keluar menjumpai dirinya, A-A-A-A-I, rasanya cuma dia seorang yang sanggup melakukan perbuatan ini. Suara keleningan berbunyi makin gencar, hingga akhirnya seluruh bukit tersebut telah dipenuhi oleh suara yang amat nyaring. Mendadak satu ingatan berkelebat dalam menak C.E. Tian Gak, pikirnya. Seandainya dengan menggunakan kesempatan ini aku membelah bambu tersebut untuk membuka satu jalan masuk, suara keleningan yang berbunyi di sini tak nanti bisa terdengar oleh orang-orang dalam kuil. Laksana kilat ia cabut keluar kapak saktinya dari pinggang kemudian gerakan badannya ke samping, sekali bayangan kapak berkelebat lewat sebatang pohon bambu roboh ke atas tanah. Dengan tumbangnya bambu tadi terbukalah satu jalan masuk baginya, tanpa pikir panjang ia menerobos masuk ke dalam hutan bambu dan langsung menuju ke arah kuil. Hu, akhirnya aku berhasil juga tiba di kuil huyekaan, pikirnya sambil menghembuskan napas panjang dan menyekair keringat yang membasai tubuhnya. Dari kejauhan masih kedengaran suara raungan gusaro yang gong bergema memecahkan kesunyian. C. E. Tian Gak selipkan kembali kapak saktinya ke sisi pinggang, kemudian duduk bersilah di atas tanah dan ia bermaksud untuk beristirahat sebentar, setelah lelahnya hilang baru menyusup masuk ke dalam kuil. Mendadak, gobrak diiringi suara keleningan berdenting nyaring, ketika ia menoleh terlihatlah seorang lelaki kekar berambut panjang sebahu dengan kepala memakai ikat besi berwarna emas, tangannya membawa Toya Baja menerobos masuk ke dalam. Siapakah orang itu pikir C. E. Tian Gak dengan perasaan kaget, ia siap meloncat bangun. Dalam pada itu lelaki Kate bersenjata tongkat baja itu sudah berteriak gusar. Pendekar bertenaga sakti lupeng dari Partai Saum Lim datang berkunjung, Hei W. E. K. L. O. N. I. Ye, kenapa kau tidak munculkan diri untuk menyambut kedatanganku? Dengan gemas dan kalapnya orang itu menerjang terus ke depan, seakan-akan dia mau sapu hutan bambu itu jadi tanah lapang. Mendadak sesosok bayangan manusia kembali berkelebat datang, dengan suara yang aneh bagaikan gemberngan bobrok teriaknya. Maknya, anak Sundal, apa toh yang sedang kau teriakan macam jeritan setan berisik benar hingga menggenggu tidur aku si orang tua. Dimaki dengan kata-kata yang kotor si pendekar bertenaga sakti lupeng naik pitam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia ayuntoyanya dan dikempelangkan ke muka. Du-u-u getaran keras membuat pelingapet inhui hampir saja berubah jadi tuli. Siapa yang datang teriak pendekar bertenaga sakti lupeng sambil mundur selangkah ke belakang. To ayamu adalah si naga hitam dari gun pasir hangteng. Keparat cilik, siapa kau? A-a-a-ai, kembali seorang manusia kasar, pikir C. E. Tian Gak dengan alis berkerut. Belum habis dia berpikir mendadak dari belakang tubuhnya menyambar datang segulung angin dingin, laksana kilat dia putar badannya ke belakang, tampaknya seorang nikau tua berjubah abu. Dengan wajah penuh keagungan sedang melancarkan satu pukulan dasyat ke belakang kepalanya dengan tasbeh yang ia cekal. C. E. Tian Gak mendehem rendah, telapak kirinya segera diayun mengirim satu pukulan hebat menolak datangnya tasbeh tersebut. Nikau tua itu hentikan langkahnya secara mendadak kemudian kaki kirinya melancarkan satu tendangan kilat ke muka dengan jurus naga sakti mendaki gunung, sementara telapak kirinya dengan membentuk gerakan satu lingkaran busur menghantam bahu kiri lawannya. Begitu menyaksikan jurus serangan itu menggunakan ilmu ho-hau-kun atau ilmu pukulan menaklukan harimau dari Godbiye Pei, C. E. Tian Gak segera menyadari bahwa Nikau tua itu bukan lain adalah W. E. K. L. O. N. I. Ia tidak ingin bertarung melawan Nikau yang pernah menguburkan jenazah ayahnya, dengan cepat ia mundur ke belakang sambil menghindar, serunya. H. E. K. Sutai, C. E. H. datang kemari adalah atas suruhan. Belum habis ia berkata angin dingin meluncur datang dari belakang punggungnya, seketika tubuhnya jadi lemas dan ia segera roboh ke atas tanah. Kalian manusia-manusia keparat yang menangkap ikan di air keruh, seru H. E. Syok peng sambil gigit bibir. Tetapi ketika ia menjumpai raut wajah C. E. Tian Gak yang terlentang di atas tanah, sekujur tubuhnya gemetar keras, seketika ia dibikin tertegur dan bungkam dalam seribu bahasa. H. E. K. L. O. N. I. masih belum mengetahui akan perubahan sikap muridnya, terdengar ia berkata dengan suara gelisah. H. E. Syok peng, cepat pergi ke sebelah timur, biar ku periksa keadaan dari dua orang lelaki bodoh ini, habis berkata tubuhnya segera berkelebat ke arah depan. H. E. Syok peng memandang sekejap pular hijau di lengannya lalu menangis terseduh-seduh, sambil memeluk tubuh C. E. Tian Gak teriaknya. H. E. Inhoy! H. O. Aku, aku bukan H. E! sahut C. E. Tian Gak susah payah. Tidak, kau adalah pin, sekalipun tubuhmu hancur jadi abu tak akan aku lupakan bahwa kau adalah pin, peduli betapa panjangnya rambutmu serta betapa kusutnya jemgotmu. Aku masih kenali dirimu, kau adalah H. E. k. E. done andark berangsur-angsurienne, Dalam keadaan seperti ini ia tak bisa memikirkan soal apapun juga, ia cuma ingat bahwa tujuannya datang kemari adalah untuk mencari kitab pusaka Ie Chin Keng, maka tanpa sadar ia bergumam seorang diri. Titik 2. Ie Chin Keng. Ie Chin Keng. Heesok pengtertegun, tapi dengan cepat ia totok jalan darah C.E. Tian Gak, bisiknya sambil menyekair matu yang jatuh bercucuran. Baik, aku pasti akan mendapatkan kitab pusaka Ie Chin Keng untukmu. Di tengah hembusan angin malam bayangan tubuhnya yang ramping lenyap di balik hutan bambu, tinggal C.E. Tian Gak seorang diri yang menggelepak dalam keadaan tidak sadar. Cahaya rembulan telah mendoyong ke barat, remang-remang menerangi tubuhnya di balik bayangan bambu, mendadak C.E. Tian Gak merintih dan sadar dari pingsannya. Ia tarik napas panjang-panjang kemudian bangkit berdiri dan melongok ke arah belakang hutan bambu, di situ ia jumpai si pendekar bertenaga sakti dari Partai Saulim masih saja bersitegang dengan si naga hitam hangteng dengan wajah penuh kegusaran. Mendadak terdengar si naga hitam dari gun pasir membentak keras. Padri Bau, sambutlah sebuah seranganku. Badannya menekuk ke depan, bagaikan seekor biruang raksasa ia tubruk musuhnya dengan dasyat. Lupeng si pendekar bertenaga sakti mengerutkan sepasang alisnya, sepasang kakinya menekuk ke samping, toyanya digetarkan dan laksana kilat digetarkan ke atas. Teraang bentrokan nyaring menimbulkan pusaran angin puyuh yang membuat daun serta renting di sekeliling tempat itu bergoyang kencang. Bagus teriak si naga hitam dari gurun pasir. Badannya yang tinggi besar dengan cepat berputar kencang, kakinya bergeser dua langkah ke samping, kemudian secara tiba-tiba membentur ke arah bawah. Lupeng mendengus dingin, ujung toyanya diputar sedemikian rupa dibarengi dengan gerakan tubuh bagian atasnya, seluruh toya mendadak jadi tegang kemudian menyambut dengan gerakan mendatar. Teraang Kembali terjadi bentrokan nyaring yang mengema di seluruh lembah bukit itu, angin pun menderuduru, daun bambu berguguran ke atas tanah. Lupeng tarik kaki kanannya ke belakang ujung toyanya ditekan ke bawah, sementara buntut toyanya menyapu keluar, bentaknya. Enyah kau dari sini. Naga hitam dari gurun pasir membentak keras, badannya yang tinggi besar berputar ke samping, mendadak ia cabut keluar senjata andalannya yang berupa patung tembaga berkaki tunggal, dengan senjata itu ia lancarkan satu sodokan ke muka menghantam toyanya lawan hingga terpental ke samping kiri. Terang bayangan manusia saling berpisah. Hang Teng si naga hitam mundur sempoyongan tiga langkah ke belakang sebelum ia berhasil berdiri tegak. Ia tundukkan kepalanya memandang sekejap bekas telapak kakinya yang tertera sedalam beberapa cun di atas tanah, lalu mendungak dan tertawa terbahak-bahak. Sungguh tak nyana di daratan Tiong Giyoan pun masih terdapat manusia yang bisa diandalkan. Haaah, 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 tanda petik. Lupeng mendengus dingin. HMM, aku pun tak mengira manusia dogol dari sungai Heolongkang mempunyai tenaga seberat beberapa kati. Meskipun sepintas lalu nampaknya dia peroleh keuntungan dalam bentrokan barusan tapi dalam kenyataan sepasang kakinya pun sudah hamlas sedalam beberapa cun ke dalam tanah oleh bentrokan itu. Perlahan-lahan ia cabut kakinya dari atas tanah, toyanya diayun ke depan dan hardiknya. Masih sanggupkah kau untuk menerima tiga buah kempelangan toyaku? Walaupun orangnya tidak tinggi tetapi kekuatan badannya mahasakti, seperti halnya pula kalau tidak banyak berbicara, sekali buka suara maka begitu nyaring suaranya seolah-olah kaum man singa. Menyaksikan kekuatan kedua orang itu begitu dasyat, C. E. Tian Gak yang diam-diam mengintai dari belakang merasa amat terperanjat, pikirnya. Sungguh tak kusangka dalam partai Saulim masih terdapat seorang jago yang begitu lihainya, meskipun tubuhnya kecil pendek tapi kekuatan saktinya luar biasa. Secara beruntun dia sudah menerima beberapa bentrokan keras dari senjata hangteng si naga hitam dari gurun pasir, terutama sekali pada kempelangannya yang terakhir, di tengah kekerasan terdapat kelunakan serta keringanan yang luar biasa. Keadaan itu sulit digunakan bagi seseorang yang mempunyai kekuatan tenaga sakti sebesar ribuan kati. Sementara dia masih berpikir, terdengar hangteng si naga hitam dari gurun pasir tertawa geram. Ha-ha-ha, 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 sudah hampir sepuluh tahun lamanya aku si orang tua belum pernah menjumpai tandingan sehebat ini, sungguh tak kusangka pada malam ini aku telah berjumpa dengan kau. Sambil mempersiapkan senjata patung tembaganya, kembali ia tertawa seram. Ha-ha-ha, 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 mantap mantap. Mantap HMMM aku si Hwesesyo sedang bertanya keadaanmu, beranikah? Kau sambut tiga buah kempelanganku lagi? Apa? Tiga kempelangan teriak hangteng si naga hitam dengan mati melotot. Sekalipun tiga puluh kempelangan akanku sambut juga bagus. Tanpa banyak bicara, toyanya diputar kencang kemudian laksana kilat dihantamkan ke atas batok kepala lawan. Hangteng si naga hitam dari gurun pasir merau ngerendah, sepasang lututnya menekuk ke depan, lengannya dicangkau keluar, cepat-cepat ia putar senjata patung tembaganya menyambut datangnya ancaman itu. Tra-a-a-ang. Di tengah suara bentrokan keras yang nyaring tubuh lupeng merandek sebentar, kakinya mundur setengah langkah ke belakang, toyanya lantas diputar kencang sambil melangkah maju setindak kembali ia lancarkan satu kempelangan. Sepasang senjata saling beradu keras, tubuh kedua belah pihak berpisah sejenak untuk kemudian merapat kembali. Dalam waktu yang amar singkat itulah lupeng sudah melancarkan tujuh buah kempelangan kilat sementara Hangteng dengan tenang dan mantap pun sudah sambut ke tujuh buah serangan tadi. Tra-a-a-ang. Tra-a-a-ang. Tra-a-a-ang tujuh kali bentrokan nyaring menggetarkan seluruh lembah itu, bunyi dengusan memantul kemana-mana, menggoncangkan bambu dan menggugurkan didaunan. C. E. Tian Gak yang menyaksikan peristiwa itu kembali berpikir dengan hati terperanjat. Kalau mereka saling membentur dengan keras lawan keras macam ini, meskipun sebuah batu cadas yang bagaimana keras pun juga akan hancur lebur dibuatnya, entah apa sebabnya mereka saling beradu jiwa. Ketika sinar matanya dialihkan kembali ke tengah kalangan, tampaklah napas Hangteng maupun lupeng sama-sama sudah kempas-kempis, jarak antara kedua orang itu pun terpau tenam depa. Dengan wajah penuh air keringat Hangteng berdiri berbongkok di tengah kalangan, serunya dengan napas tersengkal-sengkal. Hwasio Bao, hebat juga ketujuh buah kempelanganmu barusan. Anak jadah, siapa yang kau maksudkan Hwasio? Hangteng melengak, memandang rambut lupeng yang panjang terurai hingga kepundak serta gelang emas pengikat rambut dengan rasa bimbang ia berseru. Kalau kau bukan seorang Hwasio, kenapa memakai pakaian lasa? Aku adalah si pendekar bertenaga sakti lupeng, apa kau tidak tahu akan diriku? Oh, kalau begitu kau adalah Hwasio Gadungan. Hei orang shihang teriak lupeng dengan gusarnya. Rupanya kau masih pengen mencicipi tujuh buah kempelanganku lagi? HMM, siapa yang jari kepadamu? Mari, 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 elo ottoa menanti kedatanganmu. Lupeng tarik napas panjang-panjang, dengan langkah lebar ia maju ke depan kemudian membentak dan ayun toyanya ke depan. Memandang Toya lengkung yang disiapkan lawannya, Hong Teng tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 toya pembuat tepung yang kau gunakan itu, kalau di daerah Hei Liongkeng kami biasanya digunakan waktu mau makan bakpao. Lupeng tidak banyak bicara, ia pegang ujung toyanya kemudian sekuat tenaga ditarik ke atas. Lasa yang ia kenakan segera berkibar tanpa dihembus angin, pergelangannya menegang kencang, otot-otot hijaunya pada menonjol keluar, di tengah satu bentakan nyaring toya besar yang melengkung itu tahu-tahu telah diluruskan kembali. C. E. Tian Gak dapat menyaksikan kesemuanya itu dengan jelas, diam-diam ia gelengkan kepalanya sambil berpikir. Lupeng berasal dari Partai Saulim, rupanya dia adalah seorang jago yang lihai dalam ilmu gua a-keng maupun we-e-keng, ditambah pula memiliki tenaga alam yang mahasakti. H. M. 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 M., tak nyana cuma disebabkan sedikit persoalan kecil saja ia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol. Sementara itu terdengar Hang Teng si naga hitam dari He Liyong Kang tertawa terbahak-bahak. Hei hwasyo gadungan, kau pengen beristirahat sebentar? Kalau tidak mungkin kau tak akan sanggup menyambut dua buah seranganku lagi. Lupeng tidak mau banyak bicara, sehabis meluruskan senjata toyanya dengan langkah lebar ia lantas maju ke depan, diiringi suara bentakan keras toyanya menyapu keluar disertai hawa desiran yang sangat tajam. Hang Teng tidak menyangka kalau pihak musuh bisa melancarkan serangan secara mendadak, ia mendengus, senjata patung tembaganya diangkat ke atas lalu sekuat tenaga memapaki datangnya kempelangan itu. Du-u-uk di tengah bentrokan keras, percikan bunga api memancar keempat penjuru, dua sosok bayangan manusia saling berpisah dengan langkah sempoyongan, namun dengan cepat mereka sudah saling bentrok kembali. Sekujur tubuh Hang Teng bergetar keras, mendadak badannya terpental tiga langkah ke belakang dan hampir saja jatuh terduduk di atas tanah, meski begitu ia masih sempat tertawa terbahak-bahak sambil berseru. Puas-puas akhirnya aku si Elo Otoa berhasil juga menemukan tandingan. Bagaimana mau terus diadu? Siapa yang takut HMM? Nah rasakanlah satu kempelangan senjata patung tembagaku. Kau pun cicipi kempelangan Toyaku. Bagaikan anak kecil yang sedang berkelahi saja, kedua orang itu ribut tak karuan hingga membuat C.E. Tian Gak yang bersembunyi di belakang hutan bambu diam-diam mengerutkan dahinya. Sambil geleng kepala, pikirnya di dalam hati. Dua orang manusia tolol itu benar-benar seperti bocah cilik, apa mereka mau saling ngotot hingga salah satu di antara mereka mati. HMM, otaknya benar-benar bebal. Belum habis singatan tersebut berkelebat dalam benaknya, mendadak tampaklah tubuh kedua orang itu merandek di tengah jalan sementara senjatanya saling membentur satu sama lainnya dengan menimbulkan suara yang amat lirih. EEEEI, jangan-jangan kedua orang itu sudah hentikan pertarungannya dengan alis berkerut kembali ia berpikir. Tapi dengan cepat pertanyaan itu telah terjawab, tampaklah kedua orang itu dengan wajah menahan penderitaan saling berdiri. Kekaku di tempat masing-masing, seluruh otot hijau dalam tubuhnya telah menonjol keluar semua. Air muka CEEE tianggak berubah hebat. Ah-ah-ah-ah, ternyata mereka benar-benar saling beradu tenaga dengan taruhan nyawa, dalam pertarungan macam begini siapapun tidak akan berani mengendorkan pertahanannya. Tubuh kedua orang itu mulai sempoyongan, kemudian makin lama makin tenggelam ke dalam tanah semakin dalam. Dengan begitu tubuh Hang Teng si naga hitam dari He Leongkeng yang tinggi-besar pun tinggal separuh bagian, sebaliknya lupeng yang berperawakan kecil itu kini semakin pendek lagi. Konyol maki CEEE tianggak dalam hati. Dianggapnya dengan kerum begitu masing-masing pihak dapat mengalihkan tenaga musuhnya ke samping, siapa tahu justru karena tindakannya ini membuat mereka semakin cepat menemui ajalnya. HMM menanti tanah sudah menutupi pusar, jangan harap kedua belah pihak bisa hidup jauh. Dalam keadaan semacam ini bisa dipahami betapa susah dan serba salahnya masing-masing pihak, sebab barang siapa yang mengendorkan lebih dahulu tenaga pertahanannya niscaya kekuatan pihak lawan akan menerjang datang bagaikan bendungan yang emberol, isi perutnya pasti akan remuk dan jiwanya bakal melayang. Dalam sorot meti masing-masing pihak mulai pancarkan rasa sesal, dongkol dan sedih, keringat dingin sebesar kacang kedela mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh tubuh, namun siapapun tak berani sembarangan bergerak. Diam-diam C.E. Tian Gak menghela nafas panjang dan pejamkan matanya, dengan kepandayan mengatur pernafasan untuk menyembuhkan luka dalam yang didapatkan dalam kitab P.E. Chin Keng, Ia salurkan hawa murni ke segala penjuru badan. Kero mengatur pernafasan dari tat mochowisu yang diperoleh dari negeri Tiantok ini jauh berbeda dengan ilmu simhoat tenaga dalam dari aliran partai Tiam Cong tapi ada persamaannya dengan Kero mengatur pernafasan dari ilmu tai yang semsih sebab kedua-duanya bersumber dari negeri Tiantok, India. Hawa sakti mengitari beratur ratus buah urat dan mengitari badan sebanyak dua kali, rasa segar-segera terasa di seluruh tubuh. Ia tarik nafas panjang-panjang dan sekali lagi membuka matanya. Bayangan rembulan telah jauh bergeser dari tempat semula, kabut semakin tebal membungkus permukaan bumi, angin masih berhembus lewat menimbulkan suara gemerisikan pada dahan bambu di sekitar situ. Melalui celah-celah hutan bambu, ia saksikan dua orang yang sedang beradu jiwa itu telah berdiri kaku bagaikan patung arca, sedikit pun tidak berkutik. Saat ini sepasang lutut masing-masing pihak telah sama sekali terbenam di dalam tanah, pakaian mereka basah kuyuk dan wajahnya berubah jadi pucat pias bagaikan mayat. Diam-diam C.E. Tian gak menghela nafas panjang, pikirnya, sayang sekali dalam keadaan begini tak mungkin bagiku untuk bangkit menolong mereka. A.A.I. jarang sekali dalam kolong langit terdapat manusia bertenaga sakti seperti mereka, kalau kubiarkan mereka mati dengan begitu saja, lalu apa gunanya mereka berlatih ilmu silat dengan susah payah selama ini? Demi memperebutkan nama, jiwa harus dipertaruhkan. H.M.M.M. benar-benar tak berharga. Kendati dalam hati kecilnya timbul rasa sayang dan kasihan, apa daya tenaganya tak mampu untuk berbuat demikian. Sementara dia masih serba salah dibuatnya, mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Aku pernah mempelajari ilmu kau Tian Kiyuhu atau Sembilan Kapak Pembuka Langit Peninggalan dari Tian Liyong Toa. Lama yang kesemuanya mengandalkan peredaran hawa murni untuk menerjang ke delapan belas jalan darah dalam tubuhku sehingga menghasilkan suatu tenaga hawa sakti yang maha dasyat. Kenapa aku tidak coba menggunakan care ini yang kemudian digabungkan dengan pelajaran dalam kitab P.E. Chin Keng untuk mempercepat mendalami kepandayan tersebut? Dengan hati girang pikirnya lebih jauh. Seandainya aku berbuat demikian maka bukan saja luka dalam ku bisa ku sembuhkan dengan care yang lebih cepat. Bahkan dapat mengusir pula racun yang dimasukkan ke dalam tubuhku olehnya, tanpa sengaja, ia menghembuskan napas panjang. Dengan demikian aku pun bisa menghindarkan kedua manusia bertenaga hawa sakti itu dari kematian yang sia-sia. Berpikir demikian tanpa berpikir panjang lagi ia pejamkan Matthew dan segera mempelajari ilmu tersebut dengan menggabungkan kedua care yang dipahaminya itu, sekejap Matthew ia sudah berada dalam keadaan kosong. Asap putih yang tipis mulai kelihatan mengepul keluar dari batok kepalanya, suasana tenang namun tegang. Mendadak, suara bentakan nyaring bagaikan guntur membela bumi bergema memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh jagad itu. Suara itu makin lama semakin dekat, begitu dasyat bunyi suara tadi seolah-olah terdapat berlaksa ekor kuda sedang berlari ke arah situ, membuat seluruh permukaan bumi bergetar keras. Suara dahan yang patah kedengaran makin nyata diimbangi suara derap kaki yang santer. Lu pengserta hangteng yang berdiri kaku di tengah kalangan dapat mendengar pula datangnya suara itu, namun mereka tetap berdiri kaku di tempat semula kecuali putaran biji matanya yang penuh disertai dengan pengharapan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.